Sebanyak 127 orang tewas dalam kerusuhan supporter yang pecah usai pertandingan derby Jawa Timur Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober malam. Kapolda Jawa Timur Irjen Polniko Afinta mengatakan ada 34 orang yang meninggal dunia di stadion dan yang lain yang meninggal dunia di rumah sakit. Selain itu, polisi mencatat ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dugaan sementara, para korban terinja-inja supporter lain serta sesak nafas akibat semprotan gas air mata jajaran keamanan. Berdasarkan pantauan kompas.com, kericuhan terjadi setelah para supporter turun ke lapangan karena tidak terima atas kekalahan tim Singoedan dalam menyamuk Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Mereka tampak tidak terima dan merangsat turun ke lapangan. Meloncati pagar, jajaran pengaman pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Puncaknya pihak keamanan menembakkan gas air mata ke kerumunan supporter tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!